Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya M. Rafi Putra Pratama Kelas 2 Ibn Mas'ur Kali ini saya akan beritakan Kisah Nabi Nung Alaihi Wasalam Nabi Nung Alaihi Wasalam Adalah Rasul Allah keturunan Kesepuluh dari Nabi Adam Alaihi Wasalam Diutus di negeri Armenia Mulai usia 40 tahun Sampai 950 tahun Beliau Mengembangkan ajaran-ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama ratusan tahun Sedikit sekali yang Mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga Nabi Nuh pun bersedih Karena itulah Allah menyuruh Nabi Nuh Alaihi Wasalam Membuat perahu Karena Allah bermaksud Menenggelamkan Kaumnya Karena Allah bermaksud Menenggelamkan Kaumnya Yang Nurhaka Setelah selesai kapal 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 kayu besar Nabi Nuh Alaihi Wasalam Berhembuslah Angin yang sangat Dahsyat Dan lebat Hujan lebat Selama berhari-hari Bumi berubah menjadi lautan Yang sangat luas Nabi Nuh Alaihi Wasalam Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Naik ke kapal bersama Orang-orang yang beriman Dan ternak Selamatlah mereka Dari banjir yang sangat dasyat Bahkan anak Nabi Nuh Alaihi Wasalam Yang tak beriman itu Ikut Ngelam Tinggallah orang-orang Beriman dan Memulai hidup baru Sekian Sekianlah tadi Cerita Nabi Nuh Alaihi Wasalam Yang dapat Kita ambil pelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih